Pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Bali untuk mendorong diversifikasi dalam struktur perekonomiannya. Dengan demikian, kinerja ekonomi Bali tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pariwisata. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko, Marves Odo RM, Manuhudu menyampaikan, salah satu rencana pemerintah adalah proses transformasi perekonomian Bali, agar tidak hanya bergantung kepada pariwisata, yaitu 56 persen pada saat ini. Rencana diversifikasi struktur perekonomian Bali tersebut kemungkinan akan dilucurkan pada September mendatang. Dengan adanya diversifikasi tersebut, kedepannya diharapkan Bali memiliki fondasi perekonomian yang lebih kokoh. Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Bali, Trisno Nugroho juga menyatakan, Dengan lebih dari 50 persen ketergantungan Bali kepada sektor pariwisata, tentunya Bali sangat terkena dampaknya, karena sektor yang paling pernah terkena dampak pandemi adalah pariwisata. Ia mengumpulkan salah satu dampak yang hebat bila sebelumnya Bali pernah menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terkecil di seluruh Indonesia, maka pada tahun 2020, Bali berada di peringkat ke-25 dalam tingkat pengangguran. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ibu Tu Astawo menyatakan, Pariwisata di Bali menampung hingga jutaan tenaga kerja, sehingga dampak lumpuhnya pariwisata di Bali juga berimbas kepada banyak UMKM dan aspek lainnya seperti pertanian. Menurutnya kunjungan wisatawan ke Bali berdampak langsung kepada pendapatan asli daerah di seluruh Bali. Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda, mengajak pihak-pihak terkait dalam upaya memulihkan ekonomi setempat dari dampak pandemi COVID-19, jangan hanya mengatalkan dari rencana dibukanya kunjungan wisatawan mancanegara. Pertanian dan pendidikan menjadi dua sektor yang patut untuk lebih dikembangkan di Provinsi Bali. Di sektor pendidikan misalnya, universitas internasional yang ternama juga bisa ada di Bali. Seperti halnya banyak universitas yang ada di Inggris juga cabangnya dibuka di Malaysia. Kemudian untuk sektor pertanian yang saat ini masih banyak menggunakan sistem konvensional, dapat ditorong dengan mengembangkan digital farming. Jika masyarakat Bali terus hanya bergantung pada kedatangan Wisman, pertumbuhan ekonomi Bali juga akan makin lama terkontraksi. BaliPos melaporkan.